Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Hafiz dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Pramuka Demi terciptanya sistem usaha perkebunan yang lebih kompetitif Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan bersama pemerintah kota Bogor Menggelar event Semarak Perkebunan Nasional atau disingkat dengan Skena Yang berlangsung dari tanggal 19 April hingga 21 April 2024 yang lalu di lapangan sempur kota Bogor Acara Semarak Perkebunan Nasional atau disingkat dengan Skena ini dibuka langsung oleh wali kota Bogor Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alhamsyah mengapresiasi atas kerjasama dan kolaborasi pemerintah kota Bogor Yang telah bersama-sama menyukseskan kegiatan Skena Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Pramuka Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Pramuka Kembali kita bonggong doro, jangan di tengah-tengah kita sudah ada jam bimak Pembangun, ingin terminal abu bulak dan barang siang secepatnya direvitalisasi, ingin pasar-pasar lebih bersih, ingin kebun kembang bersih. Nah makanya jangan salah pilih wali kota, ya pilihlah yang bisa menyempurnakan yang belum sempurna, menuntaskan yang belum tuntas, menyelesaikan yang belum selesai, tapi yang sudah baik terus on the track berlanjut lebih kuat. Seperti saya melanjutkan Pak Diani, seperti Pak Diani melanjutkan Pak Iswara. Kang Bima tadi mendukung Kang Deddy, seberapa persen dukungan kepada Kang Deddy dan wakilnya siapa kira-kira Pak? Seribu persen mendukung Kang Deddy dan saya berikan sepenuhnya Kang Deddy untuk memilih wakil yang satu frekuensi, satu hati. Ya, orang yang tidak memperkai diri, orang yang bekerja dengan hati, orang yang mencintai kota Bogor dengan setulus hati. Siapa kira-kira Pak? Sebelum kita mulai, dua kali terputar luta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Pengabdian Masyarakat di Agadah Pembangunan, Alhamdulillah hari ini kita menghabiskan wakil-wakil bersama dengan Indomaret yang tiga kali kita mengadakan jalan sehat, ada lompak yel-yel, ada senam bersama. Jadi kita melaksanakan ini dalam rangka, tidak sama dengan Indomaret supaya lebih bersinergi lagi dan juga adik-adik Pramuka Kota Bogor, semua suaran-suaran berserta dalam kegiatan ini. Dan Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar dan semoga bulan depan raksi kita akan bertemu lagi di Indomaret selanjutnya. Terima kasih, wassalah mulai semua di Indomaret selanjutnya. Tentang dimana? Terima kasih, wabarakatuh! Terima kasih, wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Pramuka. Ijin saya, Ade Irwan, bagai andalan dari Pembinaan Anggota Muda dan Satuan Karya, Kewati Cabang Kota Bogor, melaporkan bahwasannya tadi kami sempat menyampaikan kepada masing-masing Kewati Ranting, Perihal, pelaksanaan ataupun kegiatan yang akan kami laksanakan. Tiga kegiatan penting diantaranya untuk siaga ada yang namanya persari dan testa siaga yang tersebar di enam kecamatan. Lalu ada juga seleksi Pramuka Garuda yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Itu bertahap sistemnya dengan sistem berjenjang dari mulai Gudep, lalu ke Kewati Ranting, dan kami dari Kewati Cabang akan melakukan tinjauan ataupun monef ke masing-masing Kewati Ranting dalam pelaksanaan seleksi Pramuka Garuda. Seleksi Pramuka Garuda tahun ini mungkin adalah regulasi yang kami sampaikan diantaranya berharap kepada peserta yang menjadi peserta Pramuka Garuda itu dari gugus depannya sudah terakreditasi secara nasional. Dan juga dengan adanya seleksi yang bertahap dari mulai gugus depan, diseleksi oleh ketua Gudepnya atau pembinaannya, dan juga nanti dilaporkan melalui ketua Gudep yang diketahui oleh Dewan Kehormatan Gudepnya masing-masing ke Kewati Ranting. Dari Kewati Ranting itu akan diseleksi kembali, perihal dengan lulus atau tidaknya, berhak atau tidaknya si peserta tersebut untuk menyandang Pramuka Garuda. Karena ini bentuk kepenghargaan, sama seperti yang dibawa juga, harapan adanya diketahui oleh Dewan Kehormatan Kewati Ranting. Dan Kewati Cabang akan mengukuhkan atau melantik insya Allah di bulan Agustus. Lalu yang ketiga adalah kegiatan Jambore Cabang, yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Agustus, tepatnya tanggal 14 sampai tanggal 17 Agustus 2024. Tempatnya mungkin di daerah Bogor, Tanah Sarya. Itu sedikit yang kami sampaikan, perihal hasil dari koordinator antara Bina Muda, Kewati Cabang Kota Bogor, dengan Kewati Ranting yang ada di Kota Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku ketua kuaraan Bogor Barat, menyampaikan bahwa hari ini ada kegiatan rapat koordinasi andalan kuaraan Bogor Barat untuk persiapan kegiatan Persari, kemudian Jambore Cabang, kegiatan pemantapan Garuda, dan Rehmuna akan dilaksanakan oleh Kewajab Kota Bogor. Kita insya Allah siap mendukung semua program kuaraan Bogor untuk semua kegiatan yang kita rencanakan. Alhamdulillah hari ini sudah tersusun panitia untuk persiapan Persari. Harapannya dengan kegiatan ini, kuaraan Bogor Barat bisa lebih aktif dalam mensukseskan kegiatan Pramuka di kuaraan Bogor Barat, di kuaraan Bogor. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini acara Salam Pramuka hari ini. Saya Hafiz, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam Pramuka. Terima kasih, mohon maaf.